Hai sahabat BMI semuanya, kembali lagi dengan kita di channel TKI Taiwan Oke, kali ini kita akan membagikan informasi atau berbagi tips bagaimana cara mengirimkan uang lewat aplikasi Mungkin sahabat BMI semua banyak menggunakan berbagai aplikasi dalam bidang pengiriman uang Tapi kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Indogo Aplikasi Indogo ini bisa sobat download di Playstore atau Appstore atau Google Store di HP sobat semua Ini aplikasinya Oke Dan untuk transaksi pembayarannya sobat bisa melalui 7-eleven, Family Mart, High Life, OK Mart Tapi kali ini saya akan bertransaksi lewat 7-eleven atau mesin iPhone yang ada di samping kasir Dan langkah cara pengiriman uangnya kita lihat video berikut ini Sebelum kita pindah ke video videonya Jangan lupa subscribe dan like dulu dong Biar bisa membantu kita untuk membuat video tutorial-tutorial lainnya yang berguna bagi para sobat BMI semua Check it out Tayangan bagaimana cara pengiriman lewat Indogo ini Kita buka aplikasi Indogo di HP sobat semua Oke kali ini kita akan mengirim uang sebesar 1 juta Teman-teman atau sobat semua bisa menulisnya dalam bilangan NT atau rupiah Terserah sobat semua Tapi kali ini kita akan mengirim dalam jumlah rupiah langsung dalam jumlah rupiah Oke kita tulis saja 1 juta Dalam jumlah mata uang NT 2238 NT Plus ongkos kirim disini Indogo 150 Oke kita langsung saja next Di tampilan berikut ini ada tampilan pilih rekening Teman-teman bisa menampilkan rekening yang sudah ada Atau bisa menambahkan rekening baru di tombol pojok kanan atas Oke kita kali ini akan menambahkan nomor rekening baru Kita klik logo tambah di kanan atas Disini ada nama penerima, nama bank, nomor rekening Kita isi nama penerima dulu Yang kedua nama bank Yang ketiga nomor rekening Oke setelah selesai kita ketik tombol Kita ketik kirim pada pojok kanan atas Setelah itu disini terdapat nama penerima Kita klik yang baru kita tambahkan tadi Oke disini kita harus meriksa kembali data yang sudah kita tadi masukkan Saya meriksa Kita klik tombol centang pada pojok kanan atas Nah disini ada pernyataan yang berisi lisensi-lisensi yang data-data pengirim dan data-data penerima Nah jika data-data sobat semua sudah kira benar Kita klik setuju Nah disini kita sudah selesai Kita diberi kode Untuk kita transaksikan di minimarket-minimarket yang ada pada gambar Berupa 7-eleven, Family Mart, OK dan terakhir High Life Langsung saja kita transaksi berikut video transaksinya pada mesin iPhone Kode pin yang kita dapatkan dari Indoko Kita masukkan saja langsung ke mesin iPhone Nah begini caranya Kita klik pojok kiri atas Kita isikan kode pinnya Kode isi pinnya sesuai dengan kode pin yang kita dapatkan dari Indoko Ini kode pinnya kita masukkan Selanjutnya kita klik tombol ini Kita langsung saja klik karena tulisannya saya juga tidak mengerti Kita klik tombol pada pojok kanan bawah Oke Nah disini sobat harus benar-benar memperhatikan nomor nama Nama bank dan nomor rekening Yang sobat kirimkan uang Nah disini kita centang Klik tombol kanan bawah Setelah itu disini kita diberi Keterangan Kita langsung saja klik saja Tombol kanan bawah lagi Oke Setruknya keluar disini Kita dapat dua setruk Yang pertama setruk kode parkot Yang kita akan beri ke admin Untuk kita bayar Yang kedua disini Ada keterangan atau tanda bukti pengiriman Nama penerima Nama bank dan akun bank Oke Kita langsung saja bayarkan kode parkot ini ke admin Kita akan beri kembali tutorial pengiriman uang lewat aplikasi indoko ini semoga berbahagia bagi sobat temi semua sampai jumpa di video tutorial berikutnya bye sub indo by broth3rmax